Setelah vakum 2 tahun, masyarakat Tionghoa di Kabupaten Rokandilir akhirnya kembali menggelar ritual bakar tongkang. Event tahunan tersebut berlangsung sederhana untuk mengantisipasi kepadatan pengunjung. Event wisata nasional ritual bakar tongkang kembali digelar di Kabupaten Rokandilir. Ritual bakar tongkang sempat vakum beberapa tahun lalu akibat wabah COVID-19. Ritual bakar tongkang digelar secara sederhana. Kapal tongkang dibuat lebih kecil serta jumlah masyarakat Tionghoa yang hadir lebih sedikit dari biasanya. Ritual bakar tongkang digelar oleh masyarakat Tionghoa di Klenteng Namki Tua di Bagasi Api-Api, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokandilir. Pelapasan tongkang dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Rokandilir Budiman bersama toko masyarakat Tionghoa. Kapal tongkang diarak oleh ratusan masyarakat Tionghoa menuju lokasi pembakar berjarak sejauh 1 km. Sebelum dibakar, masyarakat Tionghoa mendirikan dua buah tiang ke dalam kapal tongkang yang dipercaya sebagai penunjuk arah rejeki. Pembakaran kapal tongkang langsung dilakukan oleh Bupati Rokandilir Afrizal Sintong bersama pimpinan Forkopimda dan toko masyarakat Tionghoa. Setelah satu jam terbakar, dua tiang panjang jatuh ke arah laut dan darat. Hal itu dipercaya oleh masyarakat Tionghoa bahwa rejeki tahun ini berada di darat dan di laut. Seorang toko masyarakat Tionghoa, Rohil Awi Olyong mengungkapkan ritual bakar tongkang ini sempat ditiadakan. Namun salah satu dewa yakni Dewa Ki Huong yang datang melalui sebuah mimpi meminta supaya digelar ritual bakar tongkang kembali. Awi menambahkan meskipun tampak sederhana pagelaran ritual bakar tongkang tetap langsung meriah tanpa mengurai makna dari ritual tersebut. Jadi tiba-tiba Dewa Ki Huong yang datang dan sudah dua tahun kita merayakan. Jadi tahun kecil kalau kita merayakan itu bisa harus kita rayakan. Makanya kita seluruh masyarakat sama marga lah mendukung menjalankan ritual ini. Makanya ditunda hari. Kalau untuk bentuk kapalnya berbeda ya bang ya dari yang sebelumnya? Padahal sama, cuma agak kecil. Tidak berbeda. Kalau maknanya sama anak bang? Sama, sama juga bang ya. Satu Dewa Ki Huong yang juga. Jadi ini juga kami apresiasi kepada masyarakat terbaik yang ada di bakar tongkang khususnya. Juga tentunya mengajak seluruh suku yang ada di Kabupaten Rokanilir. Mari kita jalin siraturahmi dan kita jaga hubungan antar suku ini. Keharmonisir ini tetap kita jaga bersama. Tentunya nanti beberapa tokoh dan kepala-kepala suku yang ada di Kabupaten Rokanilir. Sementara itu Bupati Rokanilir Afrizal Sinto mengapresiasi kembali digelarnya ritual bakar tongkang. Melalui event ini diharapkan mampu mengangkat potensi dan nama Rokanilir di masyarakat luas. Ritual bakar tongkang merupakan tradisi budaya yang setiap tahun dilakukan oleh masyarakat Tionghoa di Rokanilir. Dari Rokanilir, Juniedi Cire TV melaporkan.